Tuh bala Ayo jagungan, bawa kami jalan-jalan keliling kampung Aku sampai lupa, kenalkan nih dua sahabat kita yang super kuat Di desaku, hewan ternak seperti sapi dimanfaatkan tenaganya untuk membantu mengangkut barang Coba kalau tidak ada mereka Pasti kita kesulitan kalau membawa kelapa sebanyak ini Untung ada ayahnya Rashid Beliau jago sekali mengendalikan sapi dan gerobaknya Kalau aku belum terbiasa mengendalikan sapi Urusan joki, Rashid ahlinya Maklum saja, sapi-sapi ini kan peliharaan Rashid Jadi mereka pasti sudah kenal Sekarang ayo kita bawa kelapanya ke tempat pengasapan Ini dia teman-teman, pengasapan kelapa di desaku Kelapa yang tadi kita bawa tak perlu dikupas Langsung dibelas saja Nih lihat, seperti yang paman lakukan Perlu tenaga lebih kuat untuk membelah kelapa seperti ini Karena bagian tempurung kelapanya keras sekali Ayo Hamdi, Putra, bawa lagi kelapanya ke paman Jangan sampai kurang ya Kemudian kelapa diambil dagingnya dengan alat bantu ini Terbuat dari besi dan ujungnya cukup tajam Ujung besi dicongket ke daging kelapa Mudah kan? Tapi harus tetap berhati-hati yang menggunakan benda tajam ini Sambut kelapa ini akan dijadikan bahan bakar untuk mengasapi kelapa Jadi kita tidak perlu menggunakan kayu bakar atau sekam untuk membuat asap Sekarang tinggal dipindahkan ke tempat pengasapan Tunggu hingga penuh Baru deh mulai pengasapannya Ayo Bi, nyalakan apinya Tunggu selama satu malam penuh Kelapa asap sudah siap untuk dijual ke luar kota Bahkan ke Pulau Jawa Sekali proses pengasapan Tempat ini menghasilkan 800 kilogram kelapa siap jual Kata paman harga jualnya saat ini 800 ribu rupiah per 100 kilogramnya Wah lumayan juga ya Dayung, dayung, dayung Ayo siapa yang paling kuat mendayung ke tintingnya Dialah yang juara Mengatur arah dan kecepatan ke tinting Tidaklah mudah teman Kuncinya setiap pendayung harus kompak Aduh, kita sudah tertinggal jauh nih Celaka Perahunya malah nabrak Kita jadi semakin jauh tertinggal deh Ya, kali ini kita belum beruntung kawan Selamat ya Hamdi Rasip dan Putra Nanti kita balapan lagi Teman, tempat kami bermain ini namanya Tanjung Bongo Berlokasi di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Kalau dilihat sekilas Kalau dilihat sekilas Tanjung Bongo Mirip dengan Raja Ampat Papua ya Ya, Tanjung Bongo memang dijuluki miniaturnya Raja Ampat Karena ada sekitar 24 gugusan pulau kecil Yang menambah keindahannya Kalau teman-teman ingin berkunjung ke Tanjung Bongo Kami siap menemani deh Teman, di desaku terkenal dengan tempat berkumpul dan bertelurnya burung mamua Sebagian orang menyebut burung mamua Dengan nama burung gosong atau burung maleo Kata paman, agak sulit menemukan burung mamua di siang hari Karena mereka bertelur hanya di malam hari Setelah bertelur, induk burung akan kembali ke habitatnya Sayangnya masih banyak pemangsa Seperti ular dan tikus yang menyerang telur mamua Ayo teman, kita bantu gali pasirnya Paman sudah tahu betul Tempat-tempat yang biasa digunakan burung mamua untuk bertelur Wah, aku dapat satu nih Ternyata telurnya lumayan besar juga ya Lebih besar dari telur ayam kampung Oh iya, burung mamua menjadikan tempat ini untuk bertelur Karena beberapa alasan teman Selain karena jarang tersentuh oleh manusia Lokasi ini juga masih dalam kawasan kawah gunung api dukuno Yang mengandung panas bumi Tuh lihat gunung apinya ada di sebelah sana Tepat bersebelahan dengan gunung mamuya Tempat bersinggahnya para induk burung mamua Burung mamua memanfaatkan suhu hangat di dalam pasir Untuk menetaskan telur-telur mereka Paman dan Umin juga dapat telurnya tuh Walau tidak banyak Yang penting aku sudah bantu Paman mencari dan menemukannya Am, disini betular betular seterah dapat Sudah, bisa bertenggung apa Pulang dulu seterah Ayo kita masuk teman Ini dia tujuan kami mengambil telur-telur mamua Selain menyelamatkan dari serangan predator Kami juga berupaya untuk menetaskannya Paman punya tempat khusus untuk menetaskan telur-telur burung mamua ini Tidak perlu perawatan khusus kok Kita hanya harus menyimpan telur burung mamua Di tempat yang aman dan bersuhu cukup hangat Perlakukan telur-telur ini dengan lembut ya teman Hati-hati menyimpannya Jangan sampai terbentur atau pecah Setelah menetas Nantinya Paman akan memelihara bayi burung mamua Sampai dia benar-benar bisa dilepas kembali ke habitatnya Aku dan teman-teman punya kebiasaan mengumpulkan biyah Atau kerang saat air laut surut Di sini tempat yang paling pas untuk mencari biyah Kebetulan ada kakak nih Yuk bantu aku mencari biyah Begini cara kami mencari tahu ada atau tidaknya biyah di dalam pasir Kalau sudah ada tinggal ambil deh Putra kamar sini putra Selain biyah ada juga nih jenis siput popoko Kalau kerang yang satu ini biasanya berserakan di permukaan pasir Jadi kita tinggal mengambilnya saja Bia dan popoko menjadi makanan kesukaan di desaku Kata ibu rasanya lebih lezat kalau dimasak menggunakan kuah santan Ayo teman-teman kumpulkan Bia dan popoconya Biar kita bisa makan siang enak nih Bola Adek-adek mari sudah datang pulang Bia sebanyak Kami punya cara sendiri untuk menikmati Bia bersama-sama Hamdi dan Rashid membantu kakak membuat sate popoko Pecahkan cangkangnya dengan batu Ambil dagingnya lalu tusuk seperti sate Sementara kakak menyiapkan sate popoko Aku dan teman lainnya sudah mulai membakar Bia nih Kalau sudah matang cangkang Bia akan terbuka dengan sendirinya Tapi pastikan api selalu menyala ya Ayo teman tambah terus kayu bakarnya Asik Jangan rebutan loh Masing-masing kebagian kok Ayo kita bakar lagi Hmm sudah hampir matang nih Jangan sampai gosong ya Saatnya kita makan Hmm nikmat ya Bisa mengisi perut sambil menikmati pemandangan seperti ini Menjadi hadiah terindah yang kami dapatkan Mantap Enak Enak Mohon basari Nama kampung-paju turut basari tuh Kalo neliin ya basar tuh Kalo tuh Enak Enak Enak